Intro Assalamualaikum para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia Jumpa lagi bersama saya di channel Youtube Militer Nah guys, para pecinta militer yang mana pada video kali ini Kita akan mencoba untuk mencari tahu tentang Prabowo yang ditelepon oleh Pentagon Amerika Serikat Ada apa ya guys, kok tiba-tiba guys Ya, penasaran bukan? Simak videonya guys sampai selesai agar tidak penasaran lagi Dan sebelum kita gas ke videonya, kita gas terlebih dahulu intronya Intro Ya guys, para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia Yang mana pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Atau Christopher Miller melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon Dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto Wah, kira-kira ada apa ini guys ya Hal ini terungkap dalam pernyataan resminya yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Pada Sabtu 21 November 2020 guys Ya, lalu apa sih isi percakapan mereka? Apakah hanya sekedar undangan makan malam? Makan siang atau sarapan? Ya, penasaran kan? Simak guys kelanjutannya Ya, percakapan dengan pejabat kepala Pentagon tersebut Mereka Prabowo dan Pentagon membahas prioritas pertahanan bilateral Tentu saja ya guys Kedua pemimpin disebut berbagi keinginan untuk meningkatkan keterlibatan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Yang mana kedua belah pihak mencatat pentingnya pertukaran militer Dan berkomitmen untuk memperkuat kesempatan pendidikan dan pelatihan antara kedua negara Yang mana guys, dalam pembicaraan tersebut Prabowo juga membahas pengadaan pertahanan Amerika Serikat Yang akan mendukung modernisasi pertahanan Indonesia Tapi, apakah F-35 akan dijual ke Indonesia? Akan diizinkan Indonesia untuk membeli F-35? Ya, sudah lah Tapi, SU-35 mungkin lebih canggih ya guys Ya, sebelumnya Tepatnya pada Oktober 2020 yang lalu Yang mana Prabowo datang khusus ke Amerika Serikat Seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Dalam pertemuan tersebut Republik Indonesia dan Amerika Membahas mengenai keamanan kawasan Prioritas pertahanan bilateral Dan akuisisi pertahanan Yang mana Menhan Amerika Serikat yang kala itu masih dijabat oleh Mark T. Esper Mengungkapkan mengenai pentingnya menegakkan hak asasi manusia Supremasi hukum dan profesionalisasi saat kedua negara memperluas keterlibatan mereka Sedangkan Prabowo menyampaikan pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan Dan menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika untuk modernisasi pertahanan Indonesia Yang mana guys lebih lanjut keduanya pun menyampaikan harapan untuk meningkatkan Kegiatan military to military to military bilateral dan bekerjasama dalam keamanan maritim Tak hanya itu guys rupanya kedua menteri juga menandatangani memorandum of intense atau MOI Untuk upaya memulai kembali defense prisoner of war atau missing in action accounting against Ya hal ini dilakukan untuk memulai kembali pekerjaan Amerika Serikat di Amerika Untuk menemukan kembali personil Amerika Serikat yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia Kedua Wah 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 Sebagaimana diketahui Amerika Serikat kini sedang tegang dengan China Beberapa pekan lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bahkan datang langsung ke Indonesia Untuk membahas soal kebebasan navigasi di perairan Indo-Asia Pasifik Lah guys para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia kira-kira apa yang mereka bahas ya Apa yang mereka bahas guys ya Seperti dikutip dari CNBC Indonesia yang mana mereka masih mencoba untuk menghumbungi pihak Kementerian Pertahanan Untuk mengetahui detail percakapan akan tetapi belum ada jawaban dari jurubicara Kementerian Pertahanan Indonesia Ya kira-kira apa yang mereka bahas guys Oke silahkan gas kolom komentarnya guys Dan juga guys jangan lupa like video ini untuk terus memberikan saya semangat Dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya Seputaran militer yang ada di seluruh dunia Dan juga guys Bagi para pecinta militer yang belum subscribe channel Youtube Militer Silahkan subscribe Dan bila kalian tidak ingin subscribe ya apa boleh buat Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax